Keluarga salah satu korban tewas dalam kebakaran hotel di kawasan alam sutra Tangerang Selatan, Banten, menyesalkan lambatnya penanganan manajemen hotel dalam menangani kebakaran. Keluarga korban juga kini meminta kejelasan terkait kronologi kejadian. Ditemui di rumah duka di kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan pada Senin sore, pihak keluarga korban kebakaran hotel mengutarakan Kegile Sahadea. Keluarga dari Oki Dwi Putra, Sekuriti Hotel yang meninggal pada peristiwa kebakaran, merasakan sejumlah kejanggalan. Pihak keluarga mempertanyakan mengapa korban beserta lima orang lainnya justru naik ke lantai enam yang menjadi lokasi kebakaran menggunakan lift. Keluarga menduga jika korban mendapat perintah untuk naik guna memadamkan api. Selain itu, keluarga juga menyayangkan lambatnya penanganan terhadap seluruh korban yang terjebak di dalam lift hingga menyebabkan tiga orang meninggal dunia. Saya mikir-mikir lagi, kalau memang ada kebakaran, ini ngapain ini anak naik, gitu kan? Kan harusnya dia udah tahu dong, pakainya tangga lah kalau maupun ada, mau ngapain lah dia gitu ya. Entah dia mau ngapain, dia harusnya kan pakai tangga gitu. Ini kenapa di dalam lift, gitu. Terus, kita nggak dijelasin sih sampai sekarang, gitu. Kenapanya, gitu. Pihak hotel sampai sekarang sih tadi datang, ya belum bisa menjelaskan juga. Sebelumnya, kebakaran melanda sebuah hotel di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Selatan, Banten pada 8 Juni lalu. 6 karyawan hotel yang hendak memadamkan api justru terjebak di dalam lift hingga membuat tiga di antaranya meninggal dunia. Tidak, menurut, 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 menurut.